Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mobil Petualang dengan saya Jaka. Dan di kesempatan kali ini saya akan informasikan ke teman-teman, eh mobil box. Yang kemarin nyari mobil box siapa? Ini banyak banget di sini dan kondisinya oke-oke punya. Rajanya pick up, mau bikin mobil box, mau bikin mobil box itu bisa semua. Nah, nanti kita akan tanyakan sama sales dan marketingnya, berapa biaya bikin box seperti ini, bisa dikredit gak, ada promonya apa aja. Tonton terus video ini sampai akhir dan jangan lupa di subscribe, saya hitung dari 1, 2, 3. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe. Kalau teman-teman sudah subscribe tentunya mendukung channel Mobil Petualang semakin terus berkembang. Ini dia Suzuki Kalimalang, let's go! Bicara tentang rajanya pick up, di sini banyak banget dan kita sekarang sudah ditemani sama Mbak Clarissa. Halo Mbak, gimana kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Makin ceria, tapi ini bukan mendung ya, ini sudah jam 6 sore ya Mbak? Benar, benar, benar. Tapi cuaca makin cerah banget, masih cerah. Karena tadi panas banget ya. Iya betul, karena tadi panas banget. Mbak, boleh tahu gak ini alamatnya di mana Mbak Clarissa? Kita di Jalan Raya Kalimalang, blok M1. Blok M1? Duren sawit. Duren sawit ya. Teman-teman kalau mau Google Map, patokannya apa Mbak? Patokannya ini aja sih, perumahan Bily Moon. Oh, Bily Moon sebelah ya? Iya, sebelah. Oke, nanti teman-teman tinggal ketik aja Suzuki Kalimalang, nanti diantar ke sini ketemu Mbak Clarissa. Banyak. Mbak, boleh dibantu nomor teleponnya berapa? Nomor telepon saya 0811-59-5009. Wah, nomernya cantik tuh ya? Cantik. Nomernya cantik teman-teman. Bukan nomor, eh bukan orangnya ya, nomernya ya. Teman-teman jangan WA macem-macem ya. Jadi kita akan tanyain mobil-mobil yang ada di sini Mbak Clarissa. Boleh ini mobilnya apa Mbak? Kita ada pick-up. Pick-up itu ada 4 tipe ya. Oke. Ada FD standar, FD ACPS, WD sama WD ACPS. Yang paling laris yang mana Mbak? Semuanya sih laris. Semua laris ya, karena rajanya pick-up hampir semuanya laris ya. Ini harganya mulai dari berapa Mbak? Kalau untuk yang FD standar itu di Rp. 161. Rp. 161. Iya. Kalau untuk yang WD-nya di Rp. 162. Oke. ACPS-nya di Rp. 170.200. Dan untuk WD ACPS-nya di Rp. 172. Wow, luar biasa. Di luar kepala ya untuk harganya. Alhamdulillah. Di sini bisa bantu kredit nggak sih Mbak? Bisa, bisa banget. Oke. Sebelum kita bahas tentang kredit, kelebihan teman-teman kalau mau beli di Sujuki Kalimalang itu ada garansi kah? Atau apakah itu apa Mbak kelebihan? Oh ada, kita ada garansinya free gesture service dan spare parts itu selama Rp. 50.000 atau Rp. 4 tahun. Rp. 50.000 atau Rp. 4 tahun. Mana yang lebih dulu biasanya gitu ya? Mana yang lebih dulu, mencapai duluan. Oke, termasuk yang mobil ini? Ada garansi juga? Oh iya, iya, iya. Keren sih. Nah untuk DP-nya sendiri Mbak, DP-nya itu berapa Mbak ini? Kalau untuk DP-nya yang standar ya? Oke, standar. Kita standar itu mulai DP-nya di Rp. 2 juta. Rp. 2 juta? Udah dapet mobil? Udah. Ribet nggak syaratnya? Enggak, asalkan ada rekening koran, ada PBB, usaha, kalau untuk PK pasti kegunaan ya, yang dilihat, itu pasti harus ada usahanya. Oke, nah jadi itu teman-teman untuk data-data yang harus disiapin ya Mbak, sama covernya apa di daerah mana atau cukup di mana aja gitu? Kita bisa di mana aja sih. Oh seluruh Indonesia? Keja bodetabek bisa, di luar kota juga bisa, kayak Bandung, Sukabumi, Garut, Cianjur, Rangkas, Bitung, Lebak, segala area bisa. Garut juga bisa ya? Bisa. Oke, kampung gua toy Garut toy. Bener, bener. Jadi teman-teman yang ada di luar kota pun bisa siapin aja datanya dan DP-nya nanti telepon ke Mbak Tarisa ya? Boleh, kita bantu datanya sampai approve. Sampai approve ya. Ini CC-nya berapa sih Mbak? CC-nya 1.500. 1.500 ya, ada warna apa aja warna? Ada putih, hitam, dan silver. Putih, hitam, yang paling laku hitam ya? Semuanya sih, hampir semuanya. Iya sih, memang kalau ngomong bicara masalah pick-up, yaudah Suzuki lah paling the best lah. Iya, bener-bener. Oke, ini kan ada bug, bisa 3-way, bisa, eh 3-way WD ya namanya? Iya, WD, kita wing deck. Oke, ada juga yang standar. Standar. Nah, ada bisa nggak bikin box Mbak? Bisa. Bisa ya? Bisa ya? Bisa ya? Bikin box standar bisa, bikin custom juga bisa ya? Custom bisa. Nah, ini mobilnya ya? Iya, benar. Oke, teman-teman, ini adalah mobil box yang sudah direquest sama konsumennya. Bikin box ini custom termasuk ya Mbak ya? Iya, ini termasuk custom. Iya, ini custom. Ini box standar juga sih. Oke, jadi ini dia misalkan mau bikin yang box freezer juga bisa lah ya tentunya. Box freezer, thermocking, ya itu bisa. Thermocking, betul. Terus satu lagi kalau misalnya kayak untuk box roti atau, kan sekarang udah banyak macemnya nih, kayak food truck gitu. Oh, iya, itu bisa juga ya? Bisa, bisa juga. Itu masuknya ini, apa namanya, custom ya? Custom, bener, itu yang custom. Wow, ini udah jadi nih, udah siap kirim nih teman-teman nih. Nah, ini juga udah ada, apa sih namanya ini? Spoiler ya? Spoiler, iya. Oke, spoiler. Kalau kita bilangnya topi. Oh, topi. Di truck juga ada topinya. Ini juga dibikinin jadi lebih keren. Ini power sharing apa yang biasa nih Mbak? Ini yang PS. Oh, ini yang PS ya? Nah, skemanya kalau kita beli mobil box, eh mobil pickup jadiin box, itu sistem pembayarannya gimana Mbak? Kalau sistem pembayarannya sih, customer biasanya milih antara FD standar atau FD yang AC, kalau mau dingin. Basic-nya ya? Basic-nya, basic-nya. Dari sasis-nya itu antara FD standar atau yang AC. Oke, kemudian misalkan total box-nya harganya sekian gitu, itu dimasukin ke kredit atau teman-teman harus bayar cash di muka gitu? Oh, enggak. Kita biasanya dimasukin ke kredit, jadi harga OTR sasis-nya. Oke. Itu ditambahin dengan harga karoseri. Ditambah dengan harga karoseri-nya. Jadi karoseri-nya bisa ikut ke kredit ya? Bisa, bisa, bisa. Dan DP-nya itu bisa juga DP minim. Karena setau saya dulu, kalau misalkan mau dirubah bentuk menjadi box, itu box-nya harus bayar cash. Oh, ternyata ini bisa kredit juga ya? Bisa, kita bisa kredit. Jadi nanti tinggal ditambahin aja harga OTR dan harga karosering-nya di total OTR, baru nanti kita hitung untuk DP-nya. Oke, mantap sih. Nah, selain mobil box dan mobil bug, ada juga enggak sih mobil-mobil yang lain, Mbak? Banyak mobil passenger ya? Passenger-passenger. Passenger banyak. Kita ada XL7, R3. Ah, R3 itu katanya lagi promo juga ya? Benar, benar. Banyak banget promonya. Nah, kita bicara yang paling kecil dulu deh, dari espresso. Espresso itu warnanya ada apa aja tuh? Espresso ada biru, merah, putih, grey, orange. Orange. Kenapa warnanya ngejreng-ngejreng ya? Pasti ya kalau kecil ya? Biar kelihatan kayaknya. Biar kelihatan ya? Iya, benar. Benar. Tapi dia manual doang ya, Mbak? Ada Matic-nya. Oh, ada Matic-nya. Cuma stoknya adanya manual? Stoknya manual yang saat ini. Mulai dari harga berapa itu? Kalau manualnya di harga Rp. 155 dan Matic-nya di Rp. 164. Ada diskon juga? Ada doang. Oh, ada ya? Gue kemari cuma nanya diskon doang, teman-teman. Kalau mobil, utamati sudah semuanya sama. Yang penting diskon-nya. Di sini diskonnya terkenal dengan diskon terbesar, menurut saya ya. Tapi teman-teman juga bisa nanti telepon aja ke Mbak Clarissa untuk nanyain lebih detailnya seperti apa. Tapi caranya teman-teman harus screenshot channel mobil Petualang. Jangan lupa di-subscribe kirim ke Mbak Clarissa. Saya pengen mobil yang ini. Diskonnya segini ya. Benar. Nanti dikasih yang terbaik. Kita kasih hitungan yang terbaik juga. Bukan cuma diskonnya ya. Nah, hitungan yang terbaik juga ya. Teman-teman keliling diskon juga sama aja ya. Diskon sama aja. Tapi kalau hitungannya lebih detail lagi bisa telepon langsung ya. Boleh. Selain itu, ada R3 atau XL7? Ada juga? Ada. R3, XL7, ada Baleno juga, ada Ignis juga, ada X-Cross juga. Oh, X-Cross juga masih ada ya? Ada, masih ada. Baleno, katanya diskon juga lagi gede-gedean ya? Iya. Wah, gila. Mantep sih. Itu rakitan 2000. Diskon lama tahun ya. Oke, itu rakitan 2022. 2022 untuk naik 2022. Tapi ini teman-teman kita kan lagi di pinggir jalan. Jadi wajar-wajar aja ada suara wong-long ya. Nah, itu bener-bener. Karena memang saya tadinya pengen test drive. Cuman udah kesorean. Jadi saya pengen kasih tau ke teman-teman bahwa di sini ada promo-promo Suzuki R3, XL7, Pickup, ada Expresso, Ignis. Wah, gila sih. Gokil sih. Nah, terus juga kalau untuk XL7, itu DP-nya mulai dari berapa mbak? DP-nya itu mulai 10 jutaan bisa. Hah? 10 jutaan? Tuh, gue kan lebih banggong lagi. Mobil baru 10 jutaan. Cicilan bisa sampai berapa tahun sih di sini? Cicilan kita bisa sampai 6 tahun. 6 tahun masih bisa ya? Iya, 6 tahun masih bisa. Cicilan sekitar berapa tuh ya? Kalau DP 10 juta, cicilannya sekitar 5 jutaan deh. 5 jutaan ya? 5 jutaan 5 tahunan. Oh, 5 tahunan ya? Iya. Oke, tergantung juga kalau teman-teman mau misalkan DP-nya dibikin 100 juta gitu? Bisa. Bisa ya? Nanti dihitungin. Kita juga ada promo, bukan cuma promonya DP minim, tapi kita juga ada promo bunga murah. Oke. Jadi konsumen bisa milih nih mau DP yang minim atau bunganya yang murah. Oke. 0% nggak ada 0%? 0% kita udah 1 tahun. Oh, udah 1 tahun. Jadi misalkan harga mobilnya 260 juta, DP 100 juta, sisanya dicicil selama 1 tahun. Selama 1 tahun, tapi tetap kena biadministrasi dan asuransi juga. Oh, asuransi kan wajib lah ya? Wajib. Ya, karena asuransinya adalah all risk. Oke. Mantap sih promonya. Oh, untuk lebih detilnya teman-teman bisa telepon Mbak Clarissa, boleh dibantu Mbak. Nomor teleponnya berapa? Di 0811-999-5009. 5009, atau mungkin ada IG, ada Youtube, ada TikTok mungkin Mbak? IG-nya ada, di clarissasuzukipusat.com, terus kalau webnya juga ada. Webnya apa webnya? Clarissa Suzuki Pusat juga. Oh, keren. Clarissa Suzuki Pusat.com berarti ya? Iya, dot com. Oke, mantep. Di situ ada promo-promo nggak? Banyak ya? Banyak promonya, iya. Oke, banyak promonya. Teman-teman silahkan telepon yang di luar kota. Oh iya, ini Mbak, kemarin ada sempat subscribernya mobil petualang. Pembelian online bisa nggak? Pembelian online maksudnya kita nggak ketemu tata muka? Iya, nggak ketemu tata muka. Mbak Clarissa saya pengen mobil contoh ya, R3. Data-data saya kirim ya, by email gitu ya. Tentunya SPK dulu, booking fee-nya berapa, bisa dijelasin nggak Mbak? Nanti bisa kirim by online untuk data-datanya. Nanti begitu mobil dikirim kemana, itu juga bisa nggak kira-kira seperti itu? Kita ada sih beberapa leasing yang tanpa survei ya. Oh gitu. Tanpa survei maksudnya, tapi ada syarat dan ketentuannya. Wajib SPK dan booking fee, setelah itu data dikirim nanti kita kirim ke leasing baru nanti mereka proses. Oke. Dan itu ada dua leasing deh kalau nggak salah, ada dua leasing yang bisa tanpa survei. Oke, mantap sih. Jadi intinya semua? Tinggal kirim foto selfie-nya aja. Ada juga yang cuma pakai KTP, KK, NPWP dan kartu kredit. Oke. Wow. Itu bisa instant approval. Menarik ya. Jadi sekarang udah jamannya udah digital, jadi semuanya dimudahin ya Mbak ya? Iya, benar. Benar, benar. Nah itu ya teman-teman, informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan setelah tayang ini Mbak jualannya makin gacor Mbak Clarissa. Amin, amin ya Allah. Showroomnya juga makin rame. Amin. Dan mobil impian teman-teman ada di showroom Suzuki Kali Malang. Tentunya dengan Mbak Clarissa. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa sekali lagi di subscribe agar channel ini semakin terus berkembang. Terima kasih. Tonton video saya yang lainnya. Thank you Mbak Clarissa. Thank you Suzuki. Dadah semuanya. Bye.